Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan faktor dari 48. Nah sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu maksud dari faktor. Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Jadi untuk menentukan faktor dari 48 kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 48. Nah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan faktor dari suatu bilangan adalah kita bisa mencari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya bilangan tersebut. Maksudnya seperti ini cofrens. Misalkan kita punya bilangan A jika dikali dengan B hasilnya adalah C. Nah dari sini kita dapatkan bahwa C jika dibagi dengan A hasilnya adalah B. Atau C jika dibagi dengan B hasilnya adalah A. Nah dari sini kita dapatkan bahwa A membagi habis C. Dan B membagi habis C. Membagi habis artinya hasil pembagiannya adalah bilangan bulat. Seperti itu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa A dan B adalah faktor dari C. Seperti itu. Oke. Jadi tugas kita cukup mencari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 48. Nah salah satu pasangan bilangan yang bisa adalah 1 dikali 48. Oke. 1 dikali 48 itu sama dengan 48. Ya cofrens. Nah dari sini kita bisa dapatkan bahwa 48 dibagi 1 hasilnya adalah 48. Kemudian 48 dibagi 48 hasilnya adalah 1. Jadi kita dapatkan 1 dan 48 adalah faktor dari 48. Karena hasil baginya adalah bilangan bulat. Seperti itu. Oke. Jadi sudah jelas ya cofrens. Nah jadi cukup kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya 48. Nah selanjutnya kita akan cari bilangan-bilangan yang lainnya. Nah di sini kita dapat 2 dikali 24 itu sama dengan 48. Oke. Sekiranya jelas ya. Selanjutnya 3 dikali 16. Nah itu juga 48. Oke. Sekiranya jelas ya. Kemudian 4 dikali 12 itu sama dengan 48. Oke. Saya kira jelas ya cofrens. Selanjutnya yang terakhir 6 dikali 8 itu sama dengan 48. Nah hanya inilah pasangan bilangan yang jika dikali hasilnya 48. Jadi dari sini kita dapatkan faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Oke. Karena bilangan-bilangan ini bisa membagi habis 48. Seperti itu. Nah inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.